Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena hingga saat ini kita masih merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita diberi kesehatan dan umur yang panjang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyerahkan diri kepadanya melalui doa kita. Kita bersaat deduh. Terima kasih telah menonton. Amin 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 Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab kisah para rasul pasal 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan. Itu semuanya adalah milikku, bukan hanya itu, masih banyak yang lain yang tidak bisa kutunjukkan sekarang. Mendengar hal itu si kakek berkata, apakah kamu bisa melihat semua, sawah, ladang, dan semua yang bisa kamu pandang dari tempat ini? Ya, aku lihat semua. Si kakek berkata lagi, semua itu milik Tuhan, milik kamu belum seberapa dibanding dengan milik Tuhan. Mendengar perkataan itu si kaya terdiam, mukanya merah, dan pembicaraan berhenti sampai di sana. Manusia begitu mudah jatuh ke dalam kesombongan ketika dia telah memperoleh apa yang dia dambakan dan cita-citakan. Manusia terkadang lupa bahwa sesungguhnya Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas segala langit dan bumi. Sifat ini ditemukan dalam hidup manusia zaman sekarang. Banyak dari antara mereka menyombongkan diri dan berusaha supaya dia dipuji orang. Hanya Tuhan lah sumber semua yang ada dalam hidup ini. Hanya Tuhan lah yang layak disembah dan dipuji. Sungguh tidak layak kalau kita menyembah ilah lain selain Tuhan, terutama ciptaannya sendiri. Hanya Tuhan lah alamat puji-pujian, bukan dunia ini beserta isinya. Dan kita harus menyatakan bahwa jika ada orang yang berusaha supaya dipuji dan disembah, maka hal itu adalah dosa yang besar. Mari kita tanamkan dalam diri kita sifat rendah hati, yang senantiasa mampu mengaku akan berkat Tuhan. Ketika Tuhan dengan segala kemurahannya memberikan berkatnya untuk kita, maka kita dituntut untuk tidak serakah dan jatuh ke dalam kesombongan diri. Di dalam segala kerendahan hati, kita datang di hadapan Tuhan. Selanjutnya, buah dari syukur kita, maka kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kemampuan kita untuk berbagi dengan orang lain, juga merupakan satu cara untuk menjauhkan keserakahan dan kesombongan. Amin, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firmanmu, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Pada satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihanmu, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami yakin percaya Engkau akan selalu menopang kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton!